Ya benarkah titik api terus bertambah di Pekanbaru, Riau dan apa dampaknya ke negeri tetangga? Kita bergabung dengan reporter kami ada Arifin di Riau dan Dodi Kusmayadi di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita ke Pekanbaru terlebih dahulu. Arifin sudah seberapa luas kebakaran di wilayah Riau? Ya, Isi dan Anggi, sahabat ini dapat kami kabarkan hingga saat ini titik api di Provinsi Riau terus bertambah dan jumlah terakhir yang kita terima dari BMKG Pekanbaru itu berjumlah 278 titik api yang terkebar di seluruh kabupaten kota yang ada di kota Pekanbaru. Namun pagi tadi jarak pandang di Pekanbaru sendiri itu mencapai lebih dari 1 km dan hingga saat ini meski polusi asap ini menikis namun masih terasa kita rasakan di berbagai kota di Provinsi Riau ini sendiri, itu di Pekanbaru sendiri. Polusi asap ini mengganggu kegiatan atau aktivitas warga sehari-hari? Ya, untuk saat ini aktivitas warga memang sedikit terganggu, namun warga sudah melengkapi dirinya masing-masing dengan masker dan banyaknya relawan serta simpatisan yang membagi-bagikan masker di jalanan membuat warga sedikit terbantu dan terhindar dari penyakit ISPA. Namun kita juga baru mendapatkan kabar bahwa Paul Dario hingga saat ini masih telah mengamankan empat yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan. Namun seempat orang ini tidak termasuk dalam satu perusahaan namun mereka memiliki lahannya sendiri begitu. Ya, dari dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar ini, ada berapa banyak perusahaan yang terlibat di sini, Muhammad Arifin? Ya, berdasarkan dasar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau ini, kita pihaknya telah mendeteksi ada tujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam aksi melakukan pembakaran lahan di wilayah-wilayah tertentu yang ada di Provinsi Riau ini. Ada pun ketujuh perusahaan tersebut yang diduga menurut versi BPBD Provinsi Riau yakni PT Nasional Fago Prima, PT Sumatera Rian Letari, PT Ararabadi, PT RAPP, PT SAU, PT Ararabadi, dan ada 2.000 hektare lagi yang masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, yaitu di Kabupaten Pelawan ada sekitar 2.000 lahan lagi yang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, khususnya Paul Dario.